Hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah ayam saya pakai ayam 1 kilo bagian sayap 1 sendok makan penyedap rasa 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 cm jahe yang sudah dihaluskan setengah sendok makan merica bubuk dan disini saya akan menambahkan dengan 1 sendok makan penuh tepung maizena dan saya tambahkan juga cukamakan 1 sendok teh tujuannya cukamakan supaya ayamnya tidak terlalu bau amis ya oke teman-teman ini diaduk-aduk sampai rata nah setelah merata ini saya akan diamkan selama 20 menit atau boleh lebih seharian itu nanti bumbunya lebih meresap dan ayamnya itu lebih gurih ya tapi disini saya marinasi selama 20 menitan aja oke disisikan dulu untuk ayamnya sekarang siapkan untuk bumbunya 3 siung bawang putih ini dipotong kasar aja teman-teman nanti saya akan haluskan ya 4 siung bawang merah dipotong kasar sampai selesai 4 buah cabai merah besar ini tidak pedas dan jika teman-teman mau pedas masakannya boleh dengan cabai rawit 2 buah cabai hijau besar dipotong kasar seperti ini 1 buah tomat dipotong dulu lalu dibuang bagian kerasnya setelah itu dipotong-potong nah bumbu ini yang udah dipotong kasar saya akan haluskan dengan blender dan teman-teman boleh dengan cobek ataupun chopper ya sesuai kepunyaan di rumah alat masak nah teman-teman ini sudah halus seperti ini teksturnya sisikan oke sekarang siapkan penggorengan di kompor nyalakan api kompor tuangkan minyak goreng secukupnya aja nanti setelah panas minyak gorengnya langsung aja kita goreng ayamnya ini masukkan satu persatu ayam yang udah dimarinasi itu nah teman-teman ini saya menggoreng ayamnya bertahap aja ya oke ini kita goreng sampai warna ayamnya itu kecoklatan nah teman-teman untuk bagian bawah ayamnya ini sudah kering boleh dibolak-balik supaya ayamnya matangnya rata ya nah teman-teman untuk cara menggoreng ayam ini gunakan api sedang cenderung kecil supaya matangnya rata sampai dalamnya oke teman-teman ini untuk ayamnya itu sudah matang warnanya kecoklatan boleh diangkat lalu ditiriskan ya oke teman-teman selanjutnya selanjutnya kita goreng ayam sampai habis ya oke teman-teman setelah semua ayamnya digoreng kita akan menumis bumbunya siapkan penggorengan tuangkan minyak goreng secukupnya tunggu panas kalau udah panas kita masukkan bumbu tadi yang udah dihaluskan itu tumis bumbu sambil diaduk-aduk seperti ini sampai bumbunya itu matang dan tanak nah ini bumbunya udah matang dan tanak aromanya sudah tercium wangi ya nah teman-teman saya sekarang akan menambahkan air secukupnya aja supaya bumbunya itu lebih sempurna harum matang dan meresapnya ya nah sekarang tambahkan 1 sendok makan saus tiram gula pasir putih setengah sendok makan nah disini gak saya pakai garam karena dari saus tiram udah ada rasa asin dan gurih kecap manis saya pakai 4 sendok makan nah teman-teman ini kita masak kembali sambil diaduk-aduk seperti ini sampai kuahnya sedikit berkurang ya oke teman-teman ini untuk bumbu atau kuahnya sudah sedikit berkurang dan agak mengental ini udah matang dan harum boleh kita masukkan ayam tadi yang sudah digoreng oke teman-teman ini kita masak kembali sambil diaduk-aduk seperti ini sampai meresap ya setelah tercampur merata masakan ini kita besarkan api kompornya supaya lebih meresap bumbu ke ayamnya ya oke teman-teman untuk rasa silahkan dikoreksi selera masing-masing ya nah ini dia ayam udah matang menu masakan hari ini sangat simple cara membuatnya sangat mudah ini masakan yang sangat enak kesukaan keluarga apalagi anakku suka banget ya cocok untuk bekal anak sekolah ataupun bekal pak suami ya boleh diangkat lalu kita matikan api kompor langsung aja disajikan seperti ini oke buat teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat semoga suka jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya terima kasih tekan-teman